Ingin si kecil tinggi? Tau kan makanan yang paling memengaruhi tinggi badan si kecil berdasarkan studi-studi adalah protein hewangi. Nah, sebagai dokter anak dan juga ibu anak usia dini, aku mau share 5 selingan yang sering aku berikan ke anak-anakku dan aku anjurkan ke pasien-pasienku juga. Yang pertama adalah Greek Yogurt. Kalau Ibu meningkan, kandungan protein Greek Yogurt dan Yogurt biasa sangat jauh bedanya. Biasanya aku anjurkan untuk diberikan bersama buah lain. Yang kedua, aku yakin banyak ibu yang setuju ini menu sejata banget, bahkan dari bayi kalau misalnya lagi GTM sampai anakku sekarang udah mau 5 tahun masih suka banget, yaitu telur kukus atau calanushi. Yang ketiga, masih seputar telur. Aku suka banget memberi telur karena proses penyajiannya mudah. Ibu bisa berikan misalnya telur gagar atau telur orak air seperti resep berikut. Yang keempat adalah fish and chips. Aku sering banget juga sediakan ikan yang digoreng bersama kentang atau juga bisa ayam goreng bersama kentang. Nah, itu juga bisa loh. Jadi, selingan nggak cuma saat makan besar. Yang kelima adalah susu UHT. Ingat, sampai 2 tahun adalah asih yang terbaik. Namun, jika asih sudah tidak mencukupi, sejak usia 1 tahun boleh diberikan UHT. Utamakan pemberian susu UHT yang plain atau tidak ada rasa. Coba deh, Ibu membandingkan belakang kotak UHT yang berasa dan tidak ada rasa. Signifikan sekali kandungannya dan juga kandungan gulanya. Jadi, utamakan yang tidak ada rasa ya. Cek katusan resep MPAC bernutrisi tinggi yang dikorasi oleh dokter anak dan juga ahli nutrisi di aplikasi tentang anak gratis dan lengkap juga kandungan gizinya. Semoga bermanfaat!